Hai narkoji mau ngelima itu dibuat dalam bentuk kerja bersama sepakat ini dianggap selesai masalahnya seperti itu kan dari Januari Februari Maret April itu udah hampir kurang lebih 30 kasus yang sedang kita tangani itu PHK semua ya sebagian besar PHK sebagian besar PHK Pak penyebab dari PHK itu itu sendiri Pak setelah ditelusur itu apa sih Pak ya bisa jadi karena memang ada kesalahan dari salah satu pihak bisa kesalahan itu misalnya dari pekerja bisa juga ketidaktahuan pengusaha karena proses pihak itu yang apa yang benar itu seperti apa misalnya karena prosesnya langsung di PHK itu kan harus diberikan pembinaan dulu dalam bentuk surat peringatan peringatan satu peringatan dua peringatan tiga seperti itu itu kan itu kan kontenis pembinaan misalnya kalau ada misalnya pegawai itu kerjauan yang salah di perusahaan tapi tanpa di pemberitahuan tanpa diingatkan bahwa dia salah seolah-olah kita mentoler ya ada kesalahan dia gitu kan itu dapat senjakan enggak sih Pak kalau ada PHK? ya kalau PHK biasanya dapat pesawat, itu hak pekerja itu pesawat itu berapa tahun mereka bekerja Pak? bervariasi 30 kasus yang ditangani kalau ada 30 kasus itu bervariasi masa kerja mereka tuh ada yang baru misalnya ada yang udah lama ada juga PHK itu terjadi pembinaan sempurna kerja itu terjadi karena memang misalnya perusahaannya tutup misalnya itu ada seperti itu tapi ya diselesaikan dulu hak pekerjanya kan kalau untuk laporan awal ini dari pekerja atau perusahaan Pak yang melapor Pak terima kasih